Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya Tentunya tetap semangat belajar Hari ini, Ustazah akan menjelaskan di mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup di kelas 4 Materinya tentang lingkungan hidup Sebelum Ustazah menjelaskan terkait dengan lingkungan hidup Ustazah mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita akali ini Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep dari lingkungan hidup Yang kedua, siswa mampu menyebutkan lingkungan hidup dan contoh-contohnya Untuk yang pertama, definisi lingkungan Lingkungan adalah segala sesuatu ciptaan Tuhan yang berada di sekitar kita Jadi semua benda, semua yang berada di sekitar kita Itu dinamakan lingkungan Sedangkan lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda Daya, keadaan, dan semua makhluk hidup Termasuk manusia dan perilakunya Itu dinamakan lingkungan hidup Ada dua komponen-komponen lingkungan hidup Yang pertama, komponen biotik Dan yang kedua, komponen abiotik Apa sih yang disebut dengan komponen biotik? Ada yang tahu tidak? Apa sih yang disebut komponen abiotik? Ada yang tahu tidak? Ya, komponen biotik yaitu Bagian dari lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup Jadi kalau lingkungan biotik itu adalah Semua bagian lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup Contohnya, manusia Manusia termasuk makhluk hidup ya Hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme Itu semua contoh-contoh dari komponen lingkungan biotik Sedangkan komponen abiotik Yaitu bagian dari lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup Atau faktor alam Contohnya, tanah, air, batu, suhu, udara, cahaya, dan cuaca Itu tadi contoh-contoh dari komponen abiotik Baik, anak-anak Usada tadi sudah menjelaskan tentang pengertian dari lingkungan hidup Dan yang kedua, komponen-komponen dari lingkungan Akhir dari pembelajaran kali ini Usada minta Yang pertama, tulislah di buku tulis kalian tentang pengertian lingkungan hidup Apa yang disebut dengan lingkungan hidup Yang kedua, sebutkan macam-macam komponen lingkungan hidup Beserta contohnya Ditulis di buku tulis kalian masing-masing Dan yang ketiga Jika sudah selesai menulis Dan jika sudah selesai menonton video ini Jangan lupa menuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar video Itu tadi materi yang bisa ustada sampaikan pada hari ini Pesan dari ustada Don't forget to study at home Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Obey your parents And be careful Dan yang terakhir, jangan lupa Jaga kesehatan See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh